Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 8 November 2019 Saya sangat mengatakan permintaan maaf kami karena selalu menganggung aktivitas kawan-kawan, aktivitas bapak-bapak kita yang tahap ini duduk di kursi-kursi yang hebat. Kami, alianji mahasiswa, turun ke jalan bagaimana karena di dalam rumah kami telah terjadi yang namanya ketidakadilan. Ingat kawan-kawan, apakah, baik. Ingat kawan-kawan, apakah, baik. Ingat kawan-kawan, apakah, baik. Ingat kawan-kawan, apakah, baik. Terima kasih. 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 Tanya pendengar dan ditunggangu. Tanya sekarang. Saya tumpuk. Tanya siapapun. Pengurus poni. Bisakah dan maukah mereka menggantikan saya? Tidak ada satu penengang. Jadi itu masalahnya. Saya jangan tahu. Saya sudah menyampaikan. Tidak ada yang mulai ketika tembus poni yang lain bersedia. Di sini tidak ada. Tidak ada yang terakhir. Saya sudah tahu. Itu ketidakmengertian Anda tidak mungkin itu dimuat di sini. Memang ini standar normatif. Sebuah surat pernyataan. Di mana-mana seperti begini. Dan faktanya saya memang mengicarakan masalah ini dengan sisa genap pengurus poni. Rasmi. Tidak banyak secara. Makanya jangan sembarangan. Silakan. Jadi begini. Saya tidak tahu. Silakan berproses ke mana saja. Menuntut rektor ke. Menuntut umur poni. Setelah. Jadi jangan nombor lapor. Saya di mana-mana ngomong saja. Saya mau merapat secara. Ada rapat. Silakan. Saya selesai. Saya kira. Masalah selesai. Saya mohon. Jangan. Lagi mau ditunggangi. Terpikir. Terpikir. Penjelasan saya sudah selesai. Ingat. Kau ini tidak sejajar. Bagaimana banyak menteri yang dari ketua umum. Pemurus poni. Ini benar-benar tidak kesoalkan. Begitu banyak kepala pemerintah yang dari ketua umum. Kenapa Anda tidak kesoalkan. Tidak kesoalkan. Tidak kesoalkan. Tidak kesoalkan. Pak. Mohon maaf pak. Tapi masalahnya. Ularaka di Maluku saya maju pak. Tidak maju pak. Kondisi saja. 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 Kalian dari Penjau. Tidak. 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 Kami tidak mengatasnamakan gerbong Penjau di sini. Jangan sampai kita terjebak pada hal kecil itu. Kami tidak mau. Kami tidak mau. Saya sudah berusaha memandungi pembinaan Anda. Karena soal olahraga dengan kepentingan kita semua. Bukan saya dipentingan. Oh. Olahraga ada tanggung jawab kita semua pak. Semua. Iya iya. Mungkin jangan bawa gaung Penjas di sini. Saya tidak suka. Saya tidak mau bawa gaung Penjas di sini. Oleh karena itu saya merasa sudah memenuhi temauan Anda. Saya datang sini dan berbicara. Saya rasa sudah cukup. Terus perang selesai. Hutiratuhannya terus. Anak. iterugan saja. Berbicara Jinder. Pemimpinan tinggi ada di sana, kita celebaikan di sana secara utuh. Semoga kita tolak, kita terang berat di sana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hidup Bimuda olahraga. Hidup! 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 Perlu saya sampaikan lagi. Ini bukan. Akhir dari semua gerakan kami, Pak. Kami akan kutus sampai selesai. Karena tugas kami itu sudah jelas. Kami dibibani oleh negara. Terima kasih, Pak. Ini artinya bahwa beliau telah melanggar keputusan aturan yang disetapkan oleh Kementerian Restri Ketiri. Maka itu kami minta kepada Kepadaan Bina Rukut bagaimana menindaklanjuti atau mencobot, mendekat. Bapak ini untuk memilih jabatan antara ketiga ini, yang pertama dengan fisik, yang kedua ketua mempunyai melakukan yang ketiga ketua lembaga kebudayaan. Dalam hari ini telah melanggar yang namanya keputusan Kementerian Restri Ketiri. Itu betul, agar menjaga ritmus pergerakan, saya seratkan senjata detar ini, senjata sakral ini kepada orang-orang yang lainnya. Kepada saudara Zulkarnainya, saya terjeratkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama, dia sebagai dekan. Yang kedua, untuk poni, posisi menukum, yang ketiga ketua lembaga kebudayaan. Di situ dia sudah menanggar. Makanya kami hadir dihadapan Bapak untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu dan yang menjadi permasalahannya lagi. Sebelum beliau mencanggungkan dirinya sebagai ketua, ketua dekan, itu beliau membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas metera 6.000. Ketika saya terpilih, ketika saya terpilih, ketika saya terpilih menjadi dekan ilmu sosial dan ilmu politik, maka tanpa dipaksa, saya akan membutuhkan diri saya sebagai ketua poni, posisi menukum dan ditandatangani di atas metera 6.000, Pak. Ini adalah suratnya, itu yang menjadi tuntutan kami saat ini, Pak. Gue itu. Oke, ditambahkan oleh... Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Kita terpilih, kubing bisnis kampus yang dapat memberkhamat proses pembangunan sumber daya manusia ke depan. Tadi, apa yang surat,. Berbicara tentang Kemajuan sumber daya manusia Dilihat daripada suatu titik fokus Daripada pimpinan Pimpinan tersebut Sehingga Memang Pimpinan tersebut Dapat fokus pada Tujuan-tujuan atau program Program pembangunan Yang pimpinan laksanakan Untuk kemajuan sumber daya manusia Saat ini yang dialami Oleh pimpinan Fisipun Pati Yang mana Yang pertama Beliau telah melanggar Undang-undang Yang pertama Kedua Pasal 40 Kedua Melanggar peraturan Femerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat 2 Poin K Tentang status Universitas Pakimura Ambo Yang mana tadi sudah dijelaskan Bahwa Pimpinan dekan Tidak boleh merangkap jabatan Baupun di dalam Baupun di luar Kedua Yang ketiga Melanggar surat pernyataan Kemunuran diri Dari Ketua Koni Maluku ketika dilantik Sebagai dekan Fisipun Pati Ambon Yang ditandatangani Di atas meternya 6.000 Empat Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Keolahragaan Mengabaikan surat Mengabaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800-2398-SJ Tangga 26 Juni 2011 Tentang rangkap jabatan Dan surat menteri Dalam Negeri Nomor 10 Datar 800-33-57 Tangga April-Maret 2016 Perihal rangkap jabatan 6 Melanggar peraturan gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 Tentang kedudukan Tugas dan fungsi Susunan organisasi Dan tata kerja Badan daerah Provinsi Meluku Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 Ayat 13 dan 14 7 Beliau tidak Tidak adil dan seportif Dalam melihat Dan merangkul Seluruh Pimpinan yang Ada di Yang beliau pikul Sehingga Dari berbagai macam Undang-undang Dan peraturan pemerintah Membeliau Langgar Ini sudah Pasar Kasar Pasar Kasar Mengatakan bahwa Ini sudah Keterlaluan Dan Pasar Kasar bilang Makaran Makaranisasi Jadi Di sini Apa yang sudah ditentangkan oleh Sudara Kurlap Tadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati